Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 sebagian sini, walaupun sayangnya, untuk lampu rem dan lampu mundur, dia masih bola biasa. Paras two-tone dari mobil ini kelihatan banget dari bagian bodi sampingnya, karena kalian bisa membeli mobil ini dengan warna yang memang sangat beragam. Bisa dibikin white top, bisa dibikin warna apa di bawahnya, ada warna biru. Kebetulan ini, kayak dark brown gitu di bagian atas dengan warna ivory di bawah. Lucu banget kan? Nah, memang pilar masih expose seperti ini aja, tapi kan bagian dari desain jadi nggak masalah. Door handle, model grip type, full chrome kayak gini supaya nuansa kelasnya tidak dapat dan ada akses kelas entry untuk dua pintu depannya jadi udah cukup oke. Di bawah garis bodi hanya satu, sangat retro dan minimalis dan tetap ada kelading-kelading dari fender sampai ke bagian bawah sini yang lagi-lagi mirip dengan Mini Cooper. Di bagian spionnya, bulat, juga mirip spion Mini, tapi dia color codingnya ke atap, jadi warnanya coklat tua seperti ini dan ini pun tentunya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan ada lampu saya juga di bagian sini yang imut dan kecil. Lucu banget. Oke, lanjut bahas salah satu hal paling culture di eksterior si Suzuki Lapin LC ini, yaitu bagian kaki-kakinya. Dari jauh, mungkin orang lihat ini itu seperti pelek kaleng gitu ya, seperti steely gitu. Padahal ini aloi, iya. Jadi pelek aloi yang dimodel seperti pelek kaleng retro. Lucu banget. Dan warnanya juga color coded dengan bodinya jadi single tuner. Lucu banget ya. Di tengah, ada dop besar warna silver dengan logo Lapin, bukan Suzuki. Karena memang di eksterior mobil ini kayak yang gue bilang, sangat nggak ada logo Suzuki gitu ya. Dan ini sendiri ring 14 inci. Dibalet dengan ban Dunlop NACF dengan ukuran 155-65R14. Pengaraman, depan cakram, belakang tromol, tapi masih normal di kelas seperti ini. Untuk safety, tentunya dia udah standar Jepang banget. ABS, EBD, BA gitu-gitu udah ada. Bahkan dia udah ada kayak heel start assist, sampai lane departure warning, dan forward collision mitigation. Ini pun udah ada. Jadi udah canggih banget lah. Keren. Dan tentunya, secara penggerak, mobil ini available di two-wheel drive dan four-wheel drive. Kebetulan ini varian yang four-wheel drive-nya. Jadi cukup keren. Dan sampai lah kita ke bagian paling mengemaskan dari si Suzuki Lapin LC, yaitu bagian fascia depannya. Kalian nggak bisa nggak senyum lihat muka mobil ini gitu ya. Sama aja kayak kalian lihat muka Mini Cooper ataupun Beetle. Kalian nggak bisa marah karena ini tuh gemes, lucu, unyu banget gitu. Termasuk, di bagian depan sini sebenarnya tuh ada perbedaan dengan Suzuki Lapin biasa karena kan ini Lapin LC. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya karena itu heritage banget gitu ya. Tapi di bagian depan sini, dia bonnetnya lumayan lurus dan bumpernya terlihat full body color menyatu dengan grill seperti ini dan grillnya pun dibuat klasik ya. Di tengah tidak ada logo Suzuki lagi-lagi, hanya ada logo Lapin dengan kelinci. Jadi lucu banget. Orang nggak akan tahu ini mobil apa di jalan kecuali Macra Petal Head. Ini bener-bener misterius tapi gemesin banget. Aksen kromenya pun dikit aja, jadi nggak terlalu berlebihan. Ada aksen krom lagi di bagian headlamps ini yang bulat, retro banget. Bumpernya cukup polos. Plat nomor di mount offset seperti kebanyakan keikar dan di bagian bawah sini kelading-kelading hitam dari fender berlanjut ke bagian bumper bawahnya. Lagi-lagi mirip seperti Mini Cooper. Perlampuan sudah hampir full LED ya karena dia mulai dari lampu senja model ring kayak gini. Ini wih retro dan mini looknya tuh dapet banget. Dan di bagian atasnya, dia untuk low beam dan high beam sudah proyektor LED. Walaupun sayangnya untuk lampu sen dia masih bohlam biasa di bagian sebelah sininya dan dia tidak memiliki fog lamp di bagian bawahnya. Tapi soal safety, dia udah punya stereo kamera di bagian atas ini yang membantu untuk membaca jalan-jalan di depannya gitu ya. Jadi udah canggih lah. Dan secara overall, desain dari si Suzuki Lapin LC ini menurut gua sudah menjadi baby mini atau mini-mini yang lucu banget. Harganya setengah Mini Cooper, tapi secara orang mungkin nggak tahu kalau ini adalah Suzuki gitu ya. Karena sama sekali tidak ada logo Suzuki di mobil ini. Dan menurut gua, harusnya Espresso itu seperti ini. Interior nggak kalah retro dengan eksterior. Dengan kombinasi warna ivory dengan coklat serta aksen wood panel di bagian dashboard-nya membuat dia sangat culture, cozy, dan klasik. Oke, lanjut bahas interior ya. Pertama-tama dari pintunya dulu, memang ini nggak berat-berat amat dan terlihat lumayan tipis gitu ya. Tapi secara build quality, secara solidnya gitu ya, fit and finishnya, dia memang terasa banget CBU Jepangnya. Dan dia terbuka, walaupun nggak 90 derajat, tapi dia cukup lebar, jadi akses ke dalam sangat mudah sekali. Oke? Nah, begini aja guys, interior dari si Suzuki Lapin LC tahun 2022. Sebelum kita bahas interior, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan kekara kami, kenapa nggak kalian support kembang yang jarak? Klik tombol like di bawah, dan klik tombol meritorisnya untuk subscribe ke channel Laksoto Janky. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah kita berbicara dengan kami, dan juga main-main ke Instagram kami di LAKNAS underscore J. Untuk info otomotif menarik yang pastinya menghibur kalian. Oke. Seperti biasa, kita kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang untuknya seperti ini. Iya, kuncinya pun lucu, simple, warna hitam aja kayak gini, ada dua tombol, dan karena ini adalah Lapin, bukan logo Suzuki, tapi logo kelinci putih kayak gini. Lucu banget. Kalau kalian taruh di meja ini, orang nggak akan tahu ini kunci mobil apa gitu ya. Dikiranya kunci mobil Playboy gitu. Jadi lucu banget, sumpah. Dan tentunya, ini pun sudah engine start-stop button, ada di bagian kanan sini. Sekarang kita pengen dengar suara mesinnya kayak apa sih? Ini kan yang non-turbo gitu ya. Foto on the brake? Yuk kita start-up dulu. Naoto Junkies, bicara soal dober pacu, sebenarnya mesin dari Suzuki Lapin RC ini cukup imut karena sesuai regulasi kekar dan ini non-turbo pula. 660 cc R06A inline 3D WC, tenaganya 51 HP, dengan torsi 60 Nm, yang di-made ke transmisi, CVT berperang all-wheel drive. 0-100 cc tuntat dalam 14 detik, yang not bad lah buat mobil, yang tenaganya cuma 50 HP, tapi konsumsi BBW cukup fantastis, tembus 1 banding 20 lebih. Jadi, buat harian, pastinya irit banget. Oke, lanjut bahas soal interiornya, mulai dari build quality and materials. Memang, seperti sebuah kekar pada umumnya, dia masih full hard plastik semua, tidak ada yang empuk-empuk. Tapi, kalau bicara soal fit and finish, tentunya ini pun sudah standar Jepang banget. Panel gapnya minim gitu ya, dan terasa solid sekali. Dan yang kita suka, desain dashboardnya ini, itu berasa aura klasiknya banget gitu. Kombinasi warnanya antara coklat tua, dengan coklat yang metalik, dan di bawahnya pun warna ivory gitu ya. Jadi, matching banget. Apalagi dengan aksen-aksen wood panel, di sini jarang banget ke ikar pakai wood panel, yang bikin dia terlihat makin klasik dan culture lagi. Di bagian sisi passenger, dia ada logo Lapin LC, yang menandakan bahwa ini adalah Lapin yang versi LC, yang spesial gitu ya. Dan ini pun di-chat, jadi high quality. Di bawahnya, pertama-tama ada, cup holder, satu buah untuk sisi passenger, dan ada glove box, yang walaupun belum soft opening, tapi cukup gede, jadi udah gak masalah. Dan di bagian tengah, headnya seperti ini, jadi model touchscreen, dan ini masih bawaan dari Jepang gitu ya, makanya masih didominasi oleh sandi-sandi rumput semua. Tapi secara layout, mudah dimengerti, ada capacitive button di kanan dan kirinya, untuk matiin volume, mute, home, voice command, media, dan bluetooth teleponi. Menu-menunya pun ini terlihat seperti, layaknya Suzuki kebanyakan, dengan imbuan warna biru-biru, jadi dia ada kayak untuk radio, media, ada untuk MID, yang ngedisplay kayak average speed, average kilometer per liter, dan eco scoring. Di bagian sini pun, di bagian kanan, ada untuk kayak GPS, tanggal, dan waktu, walaupun untuk GPS-nya tentunya tidak berfungsi, karena kan kita sedang berada di Indonesia. Nah, drop-down menu-nya kayak gini, ini jadi mirip-mirip kayak ala-ala Android gitu ya, tapi, ini banyak banget untuk bluetooth connectioning, gitu-gitu segala macem, tapi memang kita nggak bisa, lihat lebih lanjut lagi, karena lagi-lagi kayak gue bilang, semua setting-nya ini masih bahasa, Jepang semua gitu, yang tentunya, tidak bisa gue baca, karena gue kurang wibu. Nah, seperti ini aja. Bahwa lagi, kita masuk ke bagian kiri sini, ada climate control, yang sudah digital, dan tentunya sudah auto climate juga. Dia memang single zone, tapi kalau kita naikin, dia untuk bagian temperature sendiri, sudah tembus 30 derajat Celsius, yang artinya masih ada heater-nya. Nah, di bagian sebelah kanan, ini ada fan speed, fan speed itu tinggal kalian naikin gini aja, cukup simple, dan di bagian bawah sini, ada arah sembur, yang lengkap ke kepala, kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger, serta ke kepala lagi. Di bawahnya, ada shortcut untuk front defogger, dan rear defogger, yang termasuk untuk mirror defroster. Iya, jadi defogger-nya nggak hanya di kaca, tapi ada di spion juga. Dan ada thermal out temp, yang mengubah ini menjadi display outside temperature. Sekarang lagi 34 derajat Celsius. Kayak gitu. Nah, ke bagian kanan, kita ke bagian transmisinya. Transmisinya sendiri, dia model straight shifter otomatik kayak gini, CVT tentunya, dan dia mountnya tuh di bagian dashboard sebelah sini. Kayak gini ya. Dan, ini tuh, kayak, kecil banget. Ini tuh kecilnya tuh kayak bola golf gitu. Kecil banget, cocok buat tangan-tangan wanita. Dan kalau kita maskin mundur, tentu dia pun sudah ada kamera, walaupun memang dia belum dynamic guidance line. Tapi ya oke lah. Kan di Jepang ini bukan mobil mahal gitu. Dan seperti keikar pada umumnya, supaya interior terasa makin lega lagi, ini pun dashboardnya modelnya floating dash. Jadi, tidak ada intrusi di bagian tengah sini. Sehingga kalau kalian pengen ke kanan dan ke kiri, bisa mudah banget gitu ya, geser-geser pantat. Itu udah bisa. Termasuk, karena di bagian sininya hollow, dia jadi bisa ada banyak penyimpanan. Ada penyimpanan open storage di bagian atas sini, ada open storage lagi di bagian bawah sini. Serta di bawah sini pun ada beberapa tombol, yang tidak ada dummy-nya. Bagian kiri, ada tombol untuk heated seats. Untuk jok depan kanan dan kiri. Di bagian tengah, ada USB charger, yang dua tipe. Ada USB biasa, dan ada USB Type-C. Jadi udah future proof. Di kanannya lagi, ada USB yang menjadi input untuk sistem multimedia-nya. Kalau kalian tanya, apakah ada 12-volt socket? Ada di bagian kanan dekat steering kolom sebelah sini. Ada 12-volt socket di situ. Nah, masuk ke bagian joknya, ini pun salah satu aspek favorit gue lagi di interior. Karena joknya ini, wih, culture banget, bos. Klasik banget gitu. Maksudnya, dia kombinasinya warna coklat, kukulitan, dengan piping warna coklat tua. Dan di bagian tengah sini tuh, kayak efek wool ala rajutan gitu loh. Ini lucu banget, sumpah, lucu banget. Dan ini sendiri, tentunya modelnya bench seat. Jadi, kalau kalian pengen taruh anak kecil di bagian tengah sini, itu sebenarnya, bisa gitu ya. Walaupun tidak direkomend, karena kan tidak ada seat belt-nya. Jadi, kalau kalian misalnya, pengen misahin bench seat-nya, kalian tinggal turunin armrest besar yang di bagian tengah sini. Ini full fabric, ala rajutan. Lucu banget. Dan ini pun tengahnya, tetap ada console box yang bisa kalian buka. Buat nyimpen beberapa hal di dalamnya. Kalau udah kayak gini, posisi seatirnya tuh jadi santai banget loh. Ini lega gitu ya. Maksudnya dari luarnya tuh, nggak berasa selega ini gitu. Karena mobilnya kecil banget kan. Tapi interiornya tuh kayak, lega banget rasanya gitu kan. Setirnya, nah ini juga lucu, karena nggak kayak kebanyakan mobil yang setirnya tuh, warna hitam kebanyakan kan. Ini setirnya, two-tone. Iya. Di bagian tengah dan sampingnya ini, warna ivory, senada dengan dashboard yang bawah. Di bagian atas dan bawah, ini kekulitan coklat. Lucu banget. Ini pun stitchingnya semua, warna coklat. Jadi lucu banget. Termasuk di bagian tengah, dia pun nggak ada logo Suzuki. Karena kayak yang di eksteriornya, mobil ini pun minim banget logo Suzuki. Cuma satu, ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Klaksonnya suara seperti ini, bagus. Sangat bagus. Dan tentunya setir ini pun masih bisa di-adjust untuk tilt, namun belum bisa teleskopi. Tapi ya normal lah di kelas gini. Nah, di bagian kirinya, itu ada beberapa tombol. Ini adalah audio steering switch. Pertama untuk mode, sick track, volume, dan bluetooth telephonenya. Di bagian kanan memang dia belum ada tombol apa-apa gitu ya. Jadi dia memang belum ada cruise control. Tapi untungnya, dia udah secara safety tuh udah lengkap. Jadi udah ada lane departure warning di bagian samping sini. Ada forward collision mitigation gitu-gitu. Jadi, sebenarnya tuh dia udah ada. Sekarang kan ada kamera juga di bagian atas ini gitu kan. Tapi ya belum ada cruise control kayak gitu. Nah, lampu sudah auto, wiper belum. Dan kita masuk ke bagian lucu berikutnya, yaitu speedometernya. Speedometernya lucu banget. Speedometernya bentuknya seperti ini. Jadi, seperti mobil-mobil klasik, dia takometernya tuh nggak ada yang terlihat di bagian jarum. Jadi, disatukan ke bagian, ini di bagian bawah sini. Jadi, dia jarumnya di sini. Dan yang keren, ini tuh three dimension-nya. Jadi, angka-angkanya tuh kelihatan kayak floating gitu. Karena dia berada di layer yang terpisah dibanding background-nya. Dan tentunya ada logo kelinci lagi di bagian tengahnya. Unyu banget. Di atas, ada yang nyala biru-biru. Jadi, eco-indikator seperti kebanyakan Suzuki. Top speed sampai 140 km per jam. Dan di sini pun ada logo lapin. Di bawah, untuk bagian MID, ini warnanya putih. Jadi, tetap rasa klasiknya. Gear indikator untuk RPM gauge. Digital seperti ini. Dan di bawahnya lagi ada view gauge. Kalau kita klik-klik di sini, lanjut ke bagian kanan. Untuk bagian sisi pengemudi pun dapet satu cup holder yang ditaruh di depan AC langsung. Jadi, di depan kanan tetap dingin. Di bawahnya, kayak yang gue bilang, ada tombol untuk matiin parking sensor. Untuk lane departure warning. Untuk fore collision mitigation, traction control, dan idling stop. Karena mobil ini kan juga idling stop. Dan di bawahnya, ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Cukup besar dekat betis pengemudi. Jadi, cukup praktil. Penyimpanannya banyak khas dengan sebuah K-Car. Door trim, ini pun kombinasinya lagi-lagi dari atas full ivory sampai bawah dengan aksen fabric warna coklat tua yang cucok banget. Itu pas banget. Kenapa? Karena warna fabric coklat tuanya itu matching sama aksen coklat tua yang metallic di bagian sini. Nice banget. Di bawahnya lagi ada door pocket yang lumayan kecil memang. Dan ada speaker dengan motif gelombang yang lagi-lagi sangat gemas sekali. Dan bicara soal speaker, dia hanya di bawah saja. Tapi di bagian dashboard pun sudah dapat Twitter di bagian sininya. jadi suaranya sudah lumayan oke. Ke atas kaca tengah, dia memang belum ada day-night view ya. Jadi masih standar saja gini. Termasuk, dia nggak ada override console. Jadi dia cuma ada dua buah sun visor yang kalau kita buka, dia udah ada kaca dan udah ada vanity light-nya. Karena mobil ini kebanyakan pemakaiannya wanita gitu kan di Jepang. Pastinya bakal sering dandan dan dua-duanya disediakan seperti ini. Udah oke banget. Termasuk di bagian visornya ada yang menarik. Ntar gue jelasin kenapannya. Oke, lanjut ke baris keduanya. Dari pintunya dulu, ini memang secara tipisnya dan secara beratnya mirip-mirip sama yang depan. Dia nggak terlalu berat, tapi secara build quality dia terasa padat dan solid. Dan terbukanya lebih lebar dibanding yang depan. Jadi dia full 90 derajat sehingga akses ke dalam itu mudah banget buat anak kecil, buat lansia. Itu lega gitu ya. Nah, beginilah jangkis baris kedua dari si Suzuki Lapin LC tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengudi gue. Gue tingginya 170 cm. Dan memang bicara soal kelegaan kabin, K-Car tetap masih punya magic yang gue belum punya temukan di mobil lain gitu ya. Karena lebih dari 10 jari untuk mobil yang seukuran sepatu balet ini. Iya, kecil banget loh mobil ini, tapi ruangannya tuh lega banget gitu. Alex tadi duduk di belakang sini yang tingginya 190 cm itu lega banget sama sekali gak ada masalah. Dan kaki masih bisa dimolosin ke kolong jok depan jadi duduknya masih bisa selonjoran. Wih, ini asik banget sih. Parah. Nah, di belakang sini sama kayak di depan jadi joknya tuh culture banget. Kombinasi antara kekulitan coklat di bagian atas dengan fabric dengan efek rajutan wool di bagian bawahnya. Bagus banget ini joknya. Dan walaupun memang dia agak flat ya tapi di duduknya tuh enak gitu. Nyoy-nyoy, empuk gitu ya. Relaxing banget. Terasa itu kayak duduk di sofa-sofa teletabis gitu loh. Enak pokoknya. Dan di belakang sini tentunya kalian dapet dua buah headrest. Karena memang mobil ini adalah four-seater. Iya, jadi idealnya bawa empat orang aja. Kalau kalian pengen bawa satu anak kecil di tengah sebenarnya gak ada masalah karena dia lantainya pun gak terlalu tinggi hump-nya gitu. Walaupun mobil ini all-wheel drive. Dan ini sendiri di tengah memang gak dapet headrest sih. Jadi berempat tuh udah paling ideal lah. Kalau berempat tuh ruangannya leganya tuh naujubila gitu ya. Lega banget. Jadi enak banget. Nah, secara fitur di bagian belakang memang dia gak terlalu ada apa-apa gitu ya. Dia cuma ada satu buah seatback pocket di bagian passenger sebelah sini. Dan ada hook yang bisa kalian buka. Dan ini pun bisa buat gantung tas, cewek gitu ya. Enak banget di bagian sini. Nah, di tengah dia gak ada apa-apa. Cukup polos aja. Dan di bagian door trim dia sama kayak di depan. Warna ivory dengan aksen fabric coklat tua di bagian armrestnya itu unyu banget. Termasuk di bawahnya tetap dapet door pocket dan tempat penyimpanan botol serta speaker yang ada motif gelombangnya seperti itu. Jadi, udah unyulah. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Suzuki Lapin LC. Nah, untuk bukanya udah jelas banget ada door handle besar model cepol di bagian belakang sini yang juga ada akses kilas entry-nya. Jadi, cukup mudah gitu ya. Nah, lagi-lagi magic-nya K-Car walaupun mobil ini kecil banget tapi bagasinya masih cukup decent. Di sini masih ada dua jengkal. Iya, jadi kalau kalian pengen taro copper cabin satu ditidurin itu masih muat gitu ya. Gym bag, golf bag yang kecil masih muat. Jadi, masih oke banget walaupun copper large dia memang tidak muat tapi ya cukup normal lah. Dan ini pun lapis wool di bawahnya tentunya false floor bisa kalian buka dan ini ada penahannya jadi bisa ditahan seperti ini aja gitu. Di bawahnya lagi ini ada kayak partisi-partisi yang terbuat dari styrofoam dan di sini pun lengkap untuk tool kit dan lain-lain termasuk mobil ini memang nggak ada spare tire ya jadi dia pakenya tire repair kit jadi bukan spare tire. Udah modern udah nggak apa-apalah. Sisanya memang di bagasi ini cukup polos jadi nggak ada fitur apa-apa lagi tidak ada hook tidak ada lampu bahkan gitu ya jadi cukup polos seperti ini aja tapi kalau kalian pengen bawa barang lebih banyak tentunya cukup baris kedua masih bisa ditidurin dan kerennya dia ditidurin itu 50-50 jadi kalian bisa bawa satu penumpang misalnya kayak gini gitu satu orang plus luggage itu masih bisa dan kalau kalian tidurin semua ini pun jadi completely flat floor sampai ke baris kedua walaupun agak nanjak tapi dia rata jadi kalian nggak perlu ngangkat-ngangkat pas taruh barang digeser ke bagian depannya dan untuk urusan load lip memang dia ada load lip tapi cuma sedikit gitu ya nggak tinggi-tinggi amat kalian nggak perlu ngangkat barang terlalu tinggi untuk keluarin jadi disini masih lumayan oke walaupun ini kayak expose besi gitu ya warna body color kayak gini tapi ya untuk harganya di Jepang menurut gue masih lumayan oke lah dan yang gue suka mobil-mobil kayak car CBU Jepang gitu ya dia build quality-nya itu sangat berbeda dibandingkan dengan di Indonesia terbukti dari suara tutup bagasinya aja sangat jauh dengan LCGC lokal dengerin walaupun ya klasik retro unyu dan sangat mengemaskan namun karena harganya tidak murah pasti ada yang mendebalkan karena itu inilah 3 ono yang kami temukan di Suzuki Lapin LC nggak seperti mobil-mobil kebanyakan yang punya cowakan untuk pegangan pas kalian tutup bagasi si Lapin LC ini tidak ada iya jadi kalau kalian pengen tutup bagasi otomatis kalian harus pegang body dan kalau lagi musim ujang kayak sekarang mobil kalian kotor tep tangan kalian otomatis akan kotor juga seperti yang gue bilang pas di luar dan dalam mobil ini sebenarnya identitasnya cukup misterius yang bikin dia terkesan eksklusif dan mahal karena dia nggak ada logo Suzuki sama sekali kecuali di satu tempat yang ngebocorin semuanya yaitu di head unit ini kalau kalian startup mobil ini maka akan nuncul logo Suzuki di bagian head unitnya dan ini head unit asli Jepang jadi bukan pasangan sini gitu ya umumnya mobil yang punya taillights yang makan ke tengah bodi bagasi seperti ini itu antara pas bagasinya naik taillightsnya ketinggalan semua di bodi atau naik semua kayak contohnya Wuling Almas gitu ya tapi untuk si Lapin LC ini dia enggak jadi taillightsnya walaupun dia bulat dia kepotong di tengah jadi kebagi dua kalau kalian buka bagasinya taillightsnya tuh kepisah gitu jadi kalau kalian tutup ini kesannya tuh taillights bulat ini kayak ada retak di bagian tengahnya gitu karena ini tidak satu unit yang utuh namun tenang karena sebagai mobil yang harusnya espresso itu seperti ini pasti punya banyak hal menarik karena itu inilah tiga interesting yang kami temukan di Suzuki Alto Lapin LC walaupun M.I.D. dari si Suzuki Lapin LC ini masih pixelated agak jadul seperti ini tapi dia justru lebih gemes dari kebanyakan mobil yang gue pernah udah review karena start up screen dan ending screennya itu unyu banget kalau gue start up itu pertama ada logo daun-daun berjatuhan terus ada jendela kebuka ada kelinci matiin ending screennya tuh sama imutnya jadi matiin ada Iko skor dulu kayak biasa kelinci nya ngasih kalian bunga lucu sekali dan dia bilang see you see you dengan nada yang sangat imut dan pastinya bikin jiwa wibu karyan bergejola karena dia gak hanya bilang see you aja bahkan kadang-kadang dia bilangnya let's carry sama biasanya headliner mobil itu kan dibuat polosan aja gitu kan jarang lihat ke atas juga orang gitu nah di Lapin LC ini headlinernya dibeli motif wajik jadi terkesan mewah dan terkesan tidak polos dan ada satu lagi yang menarik dari headlinernya yaitu di balik Sunvisor sisi pengemu disini karena kalau kita buka ini ada logo kelinci disini di headlinernya dibalik Sunvisor dan ini cuma ada di bagian sisi driver aja di sisi passenger gak ada jadi lucu banget dan tentunya hal paling interesting dari si Suzuki Lapin LC ini adalah LC nya alias heritage nya kenapa? karena seperti yang gue bilang tadi varian LC ini baru keluar di tahun 2022 jadi ini special edition dan kata LC sendiri itu diambil dari kode bodinya Suzuki Front T360 yang berkode bodi LC10 iya makanya bagian fasnya depan dari mobil ini terutama dari bagian grillnya gitu ya itu terinspirasi langsung dari Suzuki Front T yang dulu sempat melegenda di line up nya Suzuki seperti ini nih gimana? mirip kan? mirip jadi heritage itu klasik kental dan retro banget yaks oke nah jadi kurang lebih begitu aja guys sedikit fun impression kita menangisih Suzuki Alto Lapin LC tahun 2022 menurut gue mobil ini itu sebenarnya tuh lumayan cocok untuk pasar Indonesia gitu ya karena kan orang Indonesia suka city car suka yang kecil gitu dan gak semuanya tuh orang suka city car yang racing kayak brio gitu kan beberapa sekarang jaman-jaman era retro tuh udah comeback banget dan orang-orang suka desain-desain tuh yang klasik seperti ini gitu ya bahkan karena mobil ini tidak memiliki logo Suzuki di luarnya dan di dalamnya orang tuh jadi bingung ini tuh mobil apa? bisa aja dikira city car mahal dari Eropa yang harganya miliaran rupiah padahal secara harga ya walaupun dia tidak murah tapi dia setengahnya Mini Cooper baru di Indonesia jadi bisa dibilang ini adalah Mini Mini kalau Ike Kuroso Space kan Mini Expander kalau Rumi kan Mini Alphard ini ya Mini-Mini gitu cocok buat dipakai harian mesinnya pastinya irit banget juga dan interiornya lega khas dengan sebuah kei car jadi pastinya unik banget dan kali ini kita beri kasih special yang kita udah shoutout ke TechRub yang udah jengitir untuk ngulah si Suzuki Lapin Alci ini di lakna Soto Janky kalau kalian tertarik mengenai perstikeran duniawi atau pengen lihat mobil ini langsung mungkin silahkan kalian kontak TechRub via Instagram di sebelah sini seperti itu karena mobil ini sendiri di Indonesia sekarang baru ada 2 unit diimpor langsung oleh Evans Motor dari Jepang dan salah satunya itu warnanya sudah di wrap biru oleh TechRub dan sekarang for sale kalian segera cari iklannya tuh online ada Suzuki Lapin for sale harganya gopean kurang lebih ya jadi beneran setengahnya Mini Cooper kayak gitu so thank you banget TechRub dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton kalau kalian suka dengan cara kami kenapa kalian support kami karena subscribe ke Youtube channel kami sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax